Ini lagi mau makan tiba-tiba aja dikasih aduk ternyata agak belakangnya Jadi perilakunya lebih banyak berubah di kamu Ayo sampe gak kenal Lala sendiri pun kamu udah ketama ibu nya Dari hasil apa yang tadi disampaikan Kalau saya yakin ini antara nasihat Oh, manusia, manusia Manas Masih 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 Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue Kapian official pada video kali ini Gue akan lanjut ya Part 2 ini memberitakan tentang Santet yang dialami oleh keluarga Lala terutama untuk ibunya Lala ya Tujuan utamanya seperti yang gue beritakan kemarin ke teman-teman semua Dan ini kelanjutannya Mungkin semoga part terakhir dari Tragedi ini ya Kasus ini Yang menyebabkan Memang penyakit ya Dari suatu santet Pasti teman-teman Wow Jaman modern ini kok masih ada santet kayak gini ya Ya memang Kenyatanya masih ada teman-teman Jangankan santet gitu Pesugin segala macem Ada dan Ini juga gak sembarangan Dikonfirmasinya Oleh orang-orang yang memang Ahli di bidangnya gitu kan Kayak ini Apa Ustaz Ya jadi Disini langsung aja Videonya kita lihat Aku denger katanya kamu badannya suka gak enak kalau malam Lala rasanya apa? Kamu baru gak sakit Jadi awal ceritanya itu bunyi rendahkan dahsyat yang istri denor pertama kali Berapa hari kemudian istri lagi mau makan tiba-tiba gak jadi Terus diaduk ternyata ada belakangnya Jadi perilakunya lebih banyak berubah di kamu Ayah sampai gak kenal Lala sendiri pun gak mau deketan ibunya Dari hasil apa yang tadi disampaikan Kalau saya yakin ini antara nasihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi ini buat teman-teman yang sudah nonton video ini sebelumnya Tahunya ya pasti sudah tahu lah ya tentang Video ini seperti apa gitu ya Jadi memang sasarannya itu di Ibunya ya ibunya Lala Dan ternyata pernyataannya ini ditegaskan lagi Bahwasanya sudah berbulan-bulan ngerasain Santet ini gitu ya Jadi memang sudah ditempeli sama makhluk gaib Dan keadaannya memang mempengaruhi mental ya teman-teman Karena seperti gue bilang kemarin Jadi kayak makhluk gaib itu Bisa mempengaruhi pikiran dan juga auranya gitu Jadi dia bawanya marah-marah mulu Dan Ustadz Fajar ini fix Karena dia bilang sihir Karena apa Pas dia bilang dia mau cerai gitu teman-teman Jadi tujuan iblis gitu kan Ya untuk memang Tujuan utamanya untuk membuat Orang lain itu berpisah teman-teman utamanya gitu Jadi dia dari ciri-cirinya gitu kan Apa dia memang penyakit medis atau gimana Gimana itu dari ciri-cirinya Dia tahu itu memang ciri-ciri sihir segala macem Dan juga apalagi dia kuatin lagi Dia pengen cerai gitu bawaannya gitu Dan semua ciri-ciri yang sudah ditanyakan oleh Ustadz Fajar ke ibunya gitu kan Itu semuanya memang masuk dalam memang kategori dari ciri-ciri orang yang terkena sihir atau sangtet kayak gitu teman-teman Seperti itu Ini pada saat langsung dirukyahnya teman-teman Jadi memang ngerasa langsung gitu Kenandanya itu pada saat dirukyah ini terjadi namanya ledakan teman-teman Ya memang kalau teman-teman memang pernah ada keluarga atau teman-teman sendiri yang pernah ngalaminya namanya santet Itu pasti tahu banget masalah ledakan di atas genteng gitu Jadi ya gua nggak bisa jelasin secara detail dan kayak gimana Kalau memang teman-teman nggak pernah ngerasain hal itu gitu Memang bakal bingung dan bakal nggak percaya gitu Tapi kalau buat diriku sendiri yang pernah ngerasain hal itu gitu Dan berada di posisi seperti itu Ya gua tahu banget gitu Sampai jumpa Ya teman-teman Mempengaruhi kepribadian itu mempengaruhi pikiran yang gua bilang-bilang sebelumnya Jadi makhluk itu memang bisa mempengaruhi pikiran Kayak auranya juga Jadi bawaannya pengen marah-marah juga Itu seperti itu teman-teman Jadi makanya ibu si lalanya sendiri Apa ya nggak mau deket sama ibunya Karena itu dia nggak rasa itu bukan ibunya Kayak gitu Sifatnya udah mengikuti gitu Hari ini ada minyak seitun Nanti diangetin Terus cari daun bidara Daun bidara 21 helai boleh Sebenarnya 7 helai Tapi untuk mbak Lebihkan lah Sampai 21 ditumbuk Sampai nanti dicampurkan ke minyak seitun itu Ambil 1 sendok nanti dipanaskan Eh diangatkan Sampur bidaranya Bacakan ayat-ayat khusus membatal seher Jadi buat teman-teman yang Ngerasa misalkan Wah musrik nih Harus percaya Kayak daun bidara Daun kelor segala macam Sebenarnya itu media aja teman-teman Jadi Aslinya memang doa gitu Makanya kan Kayak minta bantuan ke Ustadz pun kan itu Cuman perantara Jadi sama halnya juga dengan kayak daun bidara Segala macam itu Memang perantaranya teman-teman Aslinya tetap aja lewat doa gitu teman-teman Jadi Banyak orang kan yang kayak skeptis segala macam Gak percaya benda-benda itu kan Sebenarnya kan Harus dikasih pemahaman Bahwasannya itu Cuman perantaranya aja Dan memang Ada ilmunya gitu teman-teman Kayak daun bidara Daun kelor Kayak Itu Memang kayak Apa ya Diciptakan ya Kayak Diciptakan sama Allah itu Memang untuk Fungsinya untuk hal-hal tersebut gitu teman-teman Jadi kan Segala yang diciptakan itu kan Pasti ada fungsinya Dan ini memang Fungsinya memang seperti itu Kayak gitu teman-teman Ini waktu saat Teriak-teriaknya juga Lepas saat dibacain ya teman-teman Jadi Kalau memang Memang ada gangguan Itu bukan karena sugesti ya teman-teman Jadi memang Di dalam tubuhnya itu Memang sudah Ibarat kata di CCP Yang namanya Jin atau Apa namanya Jin kiriman tersebut gitu teman-teman Bang Emang bisa kayak gitu ya Kalau misalkan teman-teman Ya Narmanya Baca Quran gitu kan Makanya Disitu dibilang Ya kalau misalkan kita beriman ya Kita percayakan hal gaib gitu teman-teman Jadi disitu juga kan dijelasin Kalau misalkan Setan Atau ibs itu bisa Masuk ke dalam Aliran darah manusia Jadi Quran juga udah bilang disitu Kalau misalkan teman-teman Ah gua ga percaya Berarti teman-teman ga percaya Al-Quran Ya gitu aja Jadi sebenarnya Simple itu gitu Pemikirannya Jadi seperti itu Kalau dibacain Ayat suci ya teman-teman Memang langsung Berrefek buat Orang-orang yang Terkena gangguan Hal gaib gitu teman-teman Dan disini gua Menginformasikan juga Selain Ibunya Lala juga Di Rukia Disini ada Endingnya teman-teman Ada endingnya Gimana tuh bang Endingnya itu Ustadz Fajar itu datang ke rumahnya Ke rumah Lala Kemudian Disitu Ibu Ibundanya Di ini ya Di Rukia gitu Enggak hanya Ibunya Lala doang Jadi neneknya Ibarat kata neneknya Di Rukia juga Dan terjadi hal yang sama Kayak gini juga Dan Ada buhul-buhul Apa tuh bang Buhul-buhul gitu kan Ya itu Buhul itu Kayak Apa ya Media ya Media yang Perantara Santai tersebut gitu teman-teman Jadi yang meledak Segala macem itu Sebenarnya itu ada kiriman suatu benda Atau memang secara langsung Ditaruh juga Sama Jadi berbagai macam caranya Bisa dikirim secara gaib Langsung Atau memang orang yang langsung Ke rumahnya untuk menaruh-naruh benda tersebut Dan benda tersebut Biasanya enggak terlihat Karena secara gaib ditutup gitu Sama orang-orang yang bisa melihat Kalau Kayak mata Kayak gini Enggak bisa langsung melihat Karena ditutup secara gaib Tapi Setelah Dr. Fajar datang Dibacain ayat susik Al-Quran Itu timbul dengan sendirinya gitu teman-teman Kayak gitu Kayak gimana videonya Langsung aja ya Al-Quran Muhammad 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 ini disini eh semua keluar sendiri ketika setelah dirukiah rumahnya sama Ustadz benar-benar diluar benar-benar sekali jadi disini bulunya tuh keluar teman-teman ada tiga ada tiga ya stogo ada tiga dan kami bersaksi bahwasannya itu bener adanya gitu diada kesaksian ini ada foto keluarganya dan disini samping nggak dikelihatin ini foto neninya ya teman-teman yang biru kia juga gitu jadi Wow akhirnya ya bisa tersenyum lebar gitu Siapa Bang yang nyantet gitu pasti orang-orang kan pertanyaan begitu ya dari apa namanya eh ibunya lalai itu udah tahu sendiri ya orangnya ya dia juga sudah mengira-ngira orangnya siapa yang punya masalah sama dia ya memang orang terdekat lah ya yang dulu pernah kerja sama dia juga gitu kan dan orang tersebut sakit hati lah ya ya di sini menurut gua eh harusnya dari video pun kemarin di denso ya baiknya dia juga ada pesan eh walaupun nggak salah lebih baik menurut gua minta maaf ya teman-teman karena biasanya orang-orang yang sakit hati itu itu sebenernya cuma butuh permintaan maaf juga dari orang tersebut sih gitu teman-teman hatinya akan lega gitu ya walaupun nggak salah ya walaupun nggak salah ibunya lalai menurut gua baiknya ya ada eh klarifikasi untuk ya minta maaf dan juga eh mendoakan kebaikan ya kalau dari denso gimana sih memang eh dia juga maunya seperti itu sih mendoakan kebaikan untuk orang yang udah nyantet dia sebenernya bagus juga maling kata maaf doang sih yang belum terlontarkan bahwasannya memang kan ya kita kan nggak tahu ya mungkin dari kata-kata kita pernah ada terlontar sakit hati atau gimana tapi kan walaupun memang yang berbuat salah ini dia ya karyawannya itu pernah berbuat salah dan memang eh ya mau nggak mau ya walaupun udah berbuat salah sama keluarganya lala ya sakit hati itu ya kayak gitu ya paling enggak udahlah sama-sama mendoakan eh semoga ini baik-baik aja udah kelar gitu ya janganlah berbuat kayak gitu jadi eh balesannya gimana bang ya balesannya tetep aja ya itu dua double gitu kan di dunia juga nanti dia akan dibalas ya akhirnya juga nanti akan dibalas jadi ngeri gitu ya kecuali ya dia mau minta maaf ya sama eh pihak eh lalanya gitu jadi ada hubungan kita sama manusia juga ada hubungan sama Tuhan jadi minta maaf lah dulu sama yang manusianya ini baru nanti minta maaf ke Tuhan jadi double dia dua tanggung jawab yang harus dilakuin sama si penyantet ini agar dia tidak dapat siksaan nantinya untuk tanggung jawabnya ini itu karena besar banget eh udah mau nyantet orang sudah mau memisahkan hubungan orang mungkin teman-teman masih berpikir apakah mungkin Bang di jaman sekarang masih ada santet jangankan santet gitu ya kayak pesugian segala macam itu masih ada teman-teman jadi ah ya mungkin kalau makanya gue bilang kalau misalkan teman-teman nggak pernah ngalamin hal kayak gini bakal skeptis banget gitu ya jadi memang hal ini bakal teman-teman percaya 100% kalau teman-teman memang mengalami sendiri gitu oke segitu video dari gua semoga ya inilah akhir dari kejadiannya semoga nggak ada hal-hal kayak gini lagi semoga keluarga lala ibunya ayahnya baik-baik lagi bisa berkonten lagi menghibur para netizen semua ya oke segitu dari gua semoga bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jika teman-teman menyukai video-video viral seperti ini segera video gua segitu aja video dari gua semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita bisa berkata teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.